Terkait dengan dilema yuridis, yang saya sampaikan Mas Alpoh, bahwa Jaksa pun mengakui bahwa mereka terjadi dilema yuridis. Ini menjelaskan terkait di mana Undang-Undang Pelindungan Saksi Korban sudah mengatur, tetapi di dalam kejaksaan sendiri ada SOP. Nah ini yang kita melihat bahwa Jaksa tidak memahami arti atau makna dari seorang Jaksa Sekolah Belayar berdasarkan Undang-Undang. Jadi Richard Ellison tidak, Jaksa tidak berfokus hanya kepada perbuatannya, tetapi harus diperhatikan adalah Jaksa Sekolah Belayar. Kenapa? Karena seorang Jaksa Sekolah Belayar yang bekerja sama dengan penegak hukum, membuka terang kasus ini sampai bisa menyentuh kepada pelaku utama. Jadi tidak fokus hanya kepada perbuatannya. Kenapa? Di Undang-Undang pun mengatur seperti itu Mas Alpoh. Tetapi sekali lagi, dalam proses ini Jaksa dalam replik menyampaikan bahwa terjadi dilema yuridis. Kemudian perlu kajian yang lebih mendalam terkait dengan status seorang Jaksa Sekolah Belayar.